Ini dia caranya merubah jenis akun bisnis ke akun pribadi di TikTok Selamat datang, kamu juga bisa balik lagi bersama aku, Hari Obi Banyak teman-teman semuanya masih kebingungan nih Gimana sih caranya merubah akun bisnis ke akun pribadi yang ada di TikTok nih Atau akun biasa, itu gampang banget nih teman-teman semuanya Cari gimana? Nah teman-teman semuanya, pertama buka aja profile yang ada di TikTok kalian Pilih strip 3 yang ada di pajak atas, itu kanan Lalu ke pengaturan deprivasi Selanjutnya teman-teman klik aja di akun Nah di bawah itu ada juga nih beberapa pilihan nih Ada yang akun bisnis, dirubah ke bisnis atau ke kreator Terserah teman-teman semuanya Oh iya teman-teman, kalau sudah klik aja salah satu nih Jika loh nih ya teman-teman semuanya, ada plus minusnya nih Kalau akun bisnis atau akun biasa nih Kalau saran aku, teman-teman semuanya, rubahlah akun itu ke akun kreator lah Kreator atau pribadi Karena disitu nanti teman-teman semuanya bisa menggunakan lagu-lagu yang populer atau yang lagi hits saat ini Jika teman-teman itu pakai yang bisnis Nah bisnis itu nggak bisa pakai lagu-lagu yang lagi hits atau yang lagi viral nih sekarang Namun, kalau akun bisnis itu teman-teman semuanya bisa menyematkan produk-produknya di keranjang kuningnya teman-teman Jadi kalau akun bisnis itu bisa nih Kalau semuanya teman-teman punya usaha Dan itu mau di keranjang kuningkan di TikTok itu bisa nih Tapi kalau akun pribadi nggak bisa Bisanya itu afiliasi Semua informasi ini bermanfaat dari kalian semuanya Kalau aku bisa, kamu juga bisa Sampai jumpa di video selanjutnya